Pemirsa Anjungan Telehealth Masyarakat Sehat atau ATM Sehat adalah satu alat kesehatan jarak jauh yang memudahkan cek kesehatan rutin dan menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan stakeholder kesehatan digital secara online. Lantas, apa saja fitur dan layanan ATM Sehat ini untuk membahas hal ini telah hadir narasumber kami di studio Chief Product Officer ATM Sehat, Sigit Muhammad Nusul. Halo Mas Sigit, apa kabar? Halo, terima kasih telah hadir di sini Mas Sigit. Kalau kita melihat ATM sejauh ini untuk ambil duit Mas Sigit, tapi ini ada ATM Sehat, ini fitur dan layanannya apa saja? Sebenarnya ATM Sehat ini kita berusaha menawarkan sama dengan ATM, kalau ATM uang orang ngambil duit kan? ATM Sehat berarti ngambil sehat dong. Apa saja yang diambil di sehat itu bisa cek kesehatan, kemudian konsultasi kesehatan, kesehatan, setelah itu beli produk kesehatan di dalam satu alat ini. Oke, bagaimana orang bisa mengecek kesehatannya hanya melalui sebuah alat seperti ATM? Oke, jadi cek kesehatan yang ada di ATM Sehat ini kita buat semudah mungkin, yang di mana masyarakat bisa lakukan self-service atau tindakan secara mandiri. Karena cek kesehatan rutin yang ada di ATM Sehat saat ini, itu cek kesehatan yang rutin dilakukan. Contoh, dari saat tekanan darah, itu memang sudah rutin dilakukan kalau kita ke klinik, kalau kita ke puskesmas, seperti itu, dan dibuat lebih mudah. Yang kedua, cek suhu, berat badan, kemudian cek kadar oksigen darah, kapasitas paru, dan juga ada yang ngambil darah dikit nih, untuk cek gula darah dan kolesterol. Tapi kita sudah buat alur workflow-nya itu semudah mungkin, sehingga masyarakat itu bisa lakukan. Walaupun sebenarnya itu, jika dia penderita diabetes atau hipertensi, dia sudah rutin lakukan tersebut, ngambil darah sendiri, pakai cek alat kesehatan sendiri. Nah itu Mas Sigit, apakah ATM ini memang betul-betul sendiri kita bisa self-service atau didampingi oleh tenaga medis? Betul, harapan kita seperti itu ke depannya. Tapi untuk awal, paling kami kerjasama. Yang berapa kali kami pilot project di beberapa tempat, baik itu di kota maupun di pedesaan, kami selalu manfaatkan satu bulan pertama kerjasama dengan kandir kesehatan. Oke, sejauh ini alatnya sudah berapa banyak? Ya saat ini, kemarin kami dapat bantuan dari program perusahaan pemula berbasis teknologi, kamerastik di T, lewat inkubator kampus kami, Direkturat Inovasi Inkubator Business Universitas Indonesia. So, mereka bantu kami untuk pilot project alat ini dengan trial production. Kita produksi waktu itu lima alat, satu alat kita taruh ditempatkan di daerah, di daerah Sulawesi setengah tepatnya, kemudian empat alat ada di daerah Jabodetabek. Oke, sudah banyak yang pakai? Sudah, jadi kita sudah kumpulin, kan kelihatan tuh, yang cek kesehatan, data kesehatan yang masuk ke kita berapa, berapa yang sudah kita kasih konsultasi kesehatan, pun nomor HP mereka juga ada, itu kita hubungi juga, kasih saran-saran kesehatan, seperti itu. Dan saat ini kita sudah punya aplikasinya. Sudah saat ini ada di Play Store, bisa dicek, Terhaut Easy Access atau T. Tapi itu tetap harus pakai ATM itu, atau bisa pakai aplikasi secara mandiri? Ya, kalau untuk konsultasi, boleh produk kesehatan, bisa lewat aplikasinya. Tapi kalau untuk cek kesehatan, sure, kita harus ke alatnya. Tapi gini, kita bayangin jumlah puskesmas atau klinik di Indonesia, walaupun sudah mencukupi, tapi kurang merata, kan. Kita bayangkan kalau di daerah pedesaan, itu satu kecamatan ada 15 desa, puskesmas hanya ada satu, pustunya mungkin puskes pembantu ada dua. Dokternya juga masih terbatas sekali jumlahnya. Jadi, kita bayangin kalau alat ini kita taruh, simple, mudah, bisa diakses masyarakat, kita taruh di balai desa, atau di posyandu mereka, di satu-satu desa. Jadi, masyarakat bisa langsung pakai. Kemarin yang kami tes juga di pedesaan, seperti itu, di posyandu. Dan banyak yang ngantri mau pakai. Kalau ATM ngambil duit, kan kita sering lihat tuh ngantri, gitu ya. Tapi kalau ATM kesehatan ini, banyak juga nggak yang antusias? Karena kan mungkin ada juga yang takut, gitu, untuk menerima kenyataan hasil kesehatan. Menerima kenyataan, ya. Oke, jadi gini. Sebenarnya masyarakat ini bukan takut ya, yang kami dapati di lapangan. Tapi aksesnya atau apa? Kami melakukan pilot proyek. Bukan, ya. Kita lebih tepatnya tuh, masyarakat karena mungkin sibuk dengan pekerjaan dia, kalau di perkotaan ya. Biaya juga masih nggak? Biaya juga. Busy, biaya, kemudian jauh dari tempat tinggalnya ya. Dari tempat tinggalnya untuk ke sana. Nah, atau malas, yang kebanyakan juga ini malas untuk ngantri. Gantri, busy, gas, mas, dan klinik. Akhirnya, kalau alat seperti ini, kita taruh di kantor mereka, di ofis, kan. Atau kalau di desa, ditaruh di masing-masing desa mereka, di posyandum mereka, atau ditaruh di balai desa. Atau yang kemarin menarik, ada satu pilot proyek kami yang ditaruh di, apa namanya, badan usaha milik desanya gitu. Oke. Bumdasnya. Jadi, ditaruh di situ. Jadi, gampang untuk dilihat juga oleh masyarakat ya. Oke. Mas Sigit, kalau kita kebayangnya bisa cek tekanan darah, ada perangkat atau teknologi yang disematkan juga nggak di ATIM ini untuk bisa mengecek? Karena kan kalau biasanya di dokter ada alat tertentu ya? Iya, betul. Digunakan untuk mengukur langsung ke manusia. Jadi, di ATIM Sehat ini, kita masangin alat-alat cek kesehatan yang memang udah umum, tapi itu tersambung dengan internet offing. Jadi, hasil cek kesehatannya langsung kesambung ke server kita dan bisa dibaca di aplikasi dia. Jadi, dia bisa melihat riwayat saya. Saya cek tekanan darah atau cek gula darah saya tanggal sekian, itu berapa. Jadi, overview-nya ada. Jadi, dia bisa ngerekam hasil cek kesehatan dia. Itu keuntungan pertamanya. Nah, kemudian nanti di alat itu, penggunaan tensinya juga tidak jauh beda dengan yang umum ada di puskesmas dan di klinik. Artinya, sepakai sendiri gitu? Iya. Jadi, pakai sendiri aja. Kan itu tinggal masuk, kalau tensi kan tinggal masukin aja di sini. Nanti kita udah buat step by step-nya. Jadi, ada video juga, tutorial, untuk memakai alatnya kayak apa itu sudah ada video tutorialnya. Nah, kalau berat badan juga ada timbangannya? Ada timbangannya di bawahnya. Jadi, tinggal digeser aja ke bawah, seperti itu. Jadi, kita udah tell memang kondisikan bagaimana masyarakat itu bisa melakukan self-service. Karena, apabila kita ke depan awareness masyarakat ini harus ditingkatkan terus-menerus. Oke, kalau misalnya semua alatnya bisa digunakan sendiri, seberapa akurat Mas Sigit untuk kita menerima informasi ini? Oke, akurasi. Alat ini, kita udah ngambil alat-alat sensor-sensor yang ada ini. Ini udah selesai uji klinisnya. Baik, Mas Sigit, tadi katanya juga ada konsultasi juga ya melalui ATM ini. Nanti kita akan bahas, saya jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Digital Insight masih akan kembali sesaat lagi.